Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya ingin bertanya kepada Mas Gibran apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan Pertanyaannya jeneral sekali pokoknya belajar yang rajin besok ujian kan belajar sama Nurut sama Pak Kiai dah dua itu cukup ya udah itu aja kiat sukses Selamat pagi Pranitizan dimana pun kita berada salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua ya teman-teman pernah lihat ini ini terbaru begitu kan pertanyaannya jeneral sekali katanya ya jadi kita lihat saja ketika ya si Gibran ini datang ke pondok pesantren disitu begitu kan di pondoknya apa namanya di pesantrennya Kiai Akhil Siraj disitu begitu kan datang silaturrahmi begitu kan ada pertanyaan di salah satu santri bagaimana sih ya sebagai seorang santri bisa sukses ya masa depannya bisa sukses bagaimana karirnya bisa sukses bagaimana tantangan ke depan ya yang kita hadapi apa malah jawabannya si Gibran apa ya banyak belajar ya besok ujian ini kan seolah-olah ya singkat padat tegas disitu begitu kan ya tapi kenapa tidak memberikan gagasan-gagasan dan derasi-derasi sebagai motivasi mereka begitu kan ini wajar kalau ada debat ya takut sekali kalau soal ditanya seperti ini ya ciut mereka begitu kan bagaimana untuk bisa debat kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak nyambung mereka begitu kan ya ini bukan sekali dua kali loh ya si Gibran itu ditanyakan ya hanya pelangga pelongok sana sini begitu kan jawabannya tidak nyambung mereka begitu ini sangat-sangat disayangkan sekali begitu kan ya hal-hal seperti itu terjadi begitu kan ya karena kenyataan hari ini lihat saja bahwa apa yang terjadi dan dilakukan oleh si Gibran ini begitu kan seolah-olah ya gimana begitu kan pelangga pelongok mereka begitu kan jadi sebagai calon presiden kita begitu seharusnya memberikan gagasan dan derasi-derasi yang baik kepada mereka begitu kan artinya biar ya bisa menjadi tolak ukur bagaimana gagasan-gagasan yang dimiliki anak-anak muda representasi anak muda disitu begitu kan tapi pada kenyatanya kalau semua jawaban seperti itu ya gimana untuk menjadi calon presiden calon wakil presiden kalau jawabannya hanya itu-itu aja begitu kan yang kita hadapi ini rakyat Indonesia ya jutaan disitu begitu kan ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya kira ada sesuatu yang masih ganjal begitu kan ya ini ya aku bien rajin belajar manut kiai ya ya tekan saiki ruang sukses katanya salah satu kunci sukses adalah jadi anak presiden apakah seperti itu begitu kan jadi sangat-sangat disayangkan sekali hal-hal itu terjadi begitu kan ya namanya orang ya berani karagam ada yang kayak kucing ada yang kayak cicak katanya ini komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya ada yang mengatakan awak kau kau ya cadas ya siap kemarin bilang ya kalau ya mas wali gibran ya tidak memiliki kemampuan untuk berdiskusi atau menjawab pertanyaan ya segera hapus komen atau akun ya ini loh buktinya ya jawabnya yang tidak bertele-tele efesien efektif dan solutif gak usah pakai pemilu-pemilu katanya begitu ya ini komentar-komentar netizen loh begitu saya katakan sejak awal apakah nerasi-nerasi gibran ketika ditanya begitu kan ya seolah-olah tidak nyambung mereka begitu ditanya soal masalah kesuksesan begitu kan ya disuruh belajar besok ujian iya memang harusnya kan harus melewati harus belajar begitu kan tapi untuk motivasi dalam sejarah yang harus kita bandingkan kesuksesan misalnya Soekarno kesuksesan dengan apa namanya pengusaha-pengusaha yang lain disitu ceritakan dong begitu kan ya jadi bagaimana untuk bisa menjadi cermin ya sebagai cowapres disitu kepada masyarakat kalau gagasan-gagasan dan ucapannya hanya sepatah dua kata begitu kan ya ditanya soal lingkungan jawabannya adalah ya rakyat Indonesia harus sudah sejahtera ditanya soal lapangan pekerjaan ya jawabannya adalah masyarakat Indonesia harus jadi pengusaha ini kan gak nyambung mereka begitu kan ya memang singkat padat ya tidak bertele-tele disitu begitu tapi pada kenyataan orang akan membutuhkan nerasi-nerasi itu membutuhkan gagasan-gagasan yang harus kita berikan sebagai motivasi begitu kan sebagai anak-anak muda disitu jadi kalau seperti ini teruskan gimana begitu kan seolah-olah ngibulnya hanya sepatah dua kata begitu kan ya tidak memberikan nerasi-nerasi yang baik motivasi-motivasi yang baik ya gimana begitu yang kita hadapi itu masyarakat Indonesia begitu kan bahkan kenapa Gibran kalau ditanya soal ya soal ditanya jawabannya selalu gak sesuai dan Prabowo kalau ditanya pun ya joget-joget ya mereka yakin ya saya yakin tanpa usaha ya keras mereka jadi pemenang katanya begitu jadi kita lihat saja apa yang selama ini kita lihat ya apakah hanya mengendalkan Jokowi disitu begitu kan saya rasa tidak cukup mereka masyarakat Indonesia yang menentukan bukan Pak Jokowi begitu kan ya dengan seperti itu ya sudah cawi-cawi Pak Jokowi sana sini begitu kan kalau tidak menangkan rugi mereka begitu sayang-sayang seribu sayang bahkan pertanyaan jenderal jawabannya kopral dikasih pertanyaan serius jawabannya cengingisan ya ini dari semua yang di share begitu an ya dari NU garis lucu inilah yang paling lucu dari semua sudah cukup untung yang nanya sabar begitu ya kalau gak mungkin sudah dilempar meg katanya begitu ya siapa yang tidak mau melihat dengan gagasan-gagasan calon capres-cawapres kita begitu kan kalau gagasannya hanya sepatah dua kata begitu anak kecil pun bisa mereka begitu kan ya jadi kalau karena bukan anak presiden ya mana bisa disitu begitu seandainya Gibran bukan anak presiden saya yakin ya saya yakin dan saya yakinnya ya tidak akan bisa menjadi cawapres saya katakan seperti itu begitu kan kenapa? karena masyarakat Indonesia hari ini sudah pintar melihat bagaimana narasi-narasi yang ada begitu kan ya pemimpin itu butuh narasi yang baik butuh inspirasi begitu kan kalau hanya sepatah dua kata kan gimana begitu sayang begitu kan ya apalagi ditanya soal vote estate ya apalagi ditanya soal diplomasi apalagi ditanya soal bagaimana mengatasi ya Palestina dan Israel disitu begitu ya gak bisa mereka begitu kan karena pengalaman Gibran ini dua tahun menjadi wali kota begitu kan itu pun ditunjuk oleh bapaknya jadi gimana ini begitu kan saya rasa masih kurang matang lah dalam dalam cara berpikir mereka kurang berpengalaman cara berpikir mereka padahal ya Gibran itu anak muda seharusnya representasi anak muda itu cerdas-cerdas mereka begitu kan kenapa Gibran harus seperti itu begitu kan ini sangat-sangat disayangkan begitu ya kalau menurut saya pribadi ngapain memilih pemimpin yang hanya pelangak pelongok sana sini begitu kan jawabannya hanya sepatah dua kata begitu kan ya ketika masyarakat itu sudah menjelaskan seutuhnya menyalahkan seberat-beratnya ya apa menjelaskan apa namanya bagaimana dengan konsep ya kepemimpinan kesuksesan yang ada malah jawabannya disuruh belajar besok ujian sayang-sayang yang saya menurut saya pribadi ya gimana begitu menilai segi Gibran ini kan ya koreksi Gus coba dengar lagi dia tuh bilang ya general ya maksudnya santri bertanya pertanyaan yang sangat umum tidak spesifik makanya dia jawab kayak gitu ngomong sih sepenting ya ay bebas katanya ya yang komen-komen rata-rata bukan santri padahal apa yang dikatakan Gibran sama dengan yang dikatakan oleh kebanyakan orang tua di Madura ke anaknya apa maksudnya begitu ya biar gak general ya pak katanya begitu ini gimana begitu artinya dengan komentar-komentar seperti ini begitu kan melihat bahwa Gibran itu sangat-sangat memalukan sih sebagai-sebagai calon cowapres kenapa seharusnya kan memberikan dampak memberikan satu gagasan memberikan satu motivasi kepada pertanyaan-pertanyaan itu begitu kan kalau hanya padat ya terus kemudian singkat ya terus tidak punya narasi dan alasan apapun ya gimana untuk bisa dipercaya ya gimana untuk bisa dipilih disitu begitu ya sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti itu saya yakin dan saya yakin-yakinnya kalau Gibran menang ya menjadi calon wakil presiden begitu kan ya saya kira masyarakat Indonesia harus dipertanyakan begitu kan ya masyarakat Indonesia perlu dipertanyakan anak kecil pun ya dia pasti tahu bagaimana yang dilakukan oleh Gibran itu seolah-olah tidak punya ya dampak gagasan begitu kan ya wajar kalau debat sekarang ini sudah dipedeteli oleh mereka begitu oke mungkin itu ya yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya salam para netizen salam inspirasi salam inspirasi bagi kita semua jangan lupa di subscribe channel youtube Hodari Podcast Rakyat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati